Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan pangkat tinggi. Untuk mekerjakan soal ini, maka kita bisa tulis permisalan, misalnya adalah X kuadrat plus X, ini misalnya adalah A. Maka kita bisa tuliskan persamaannya menjadi A kuadrat min 22 dikalikan dengan A plus 40 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita bisa uraikan atau kita bisa faktorkan menjadi 2 kurung seperti ini sama dengan 0 nilainya. Maka ini A dan A. Lalu kita cari berapa angka yang jika dikalikan hasilnya adalah plus 40, namun jika ditambahkan hasilnya adalah min 22. Maka di sini nilainya yaitu min 2 dan min 20. Mengapa demikian? Karena min 2 dikalikan min 20 nilainya adalah 40, min 2, min 20 nilainya adalah min 22. Maka kita dapatkan A1 min 2 sama dengan 0, maka min 2 pindah ruas ke kanan menjadi plus. Maka A1 sama dengan 2 atau A2-nya sama dengan min 20 pindah ruas ke kanan menjadi 20. Nah, maka di sini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, yang pertama A1-nya sama dengan 2. Maka di sini kita bisa tuliskan X kuadrat plus X sama dengan A1-nya kita pakai yang 2. Nah, maka jika 2-nya pindah ruas ke kiri, maka ini menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Maka di sini kita faktorkan. Nah, ini dibuat 2 kurung seperti ini sama dengan 0. Maka di sini X dan X berapa angka yang jika dikalikan hasilnya adalah min 2, namun jika ditambah nilainya adalah plus 1. Nah, di sini nilainya yaitu plus 2 dan min 1. Mengapa demikian? Karena plus 2 ditambah min 1 nilainya adalah plus 1, min 2 dikalikan min 1 nilainya adalah min 2. Maka di sini kita dapatkan X1-nya sama dengan plus 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 2 atau X2-nya min 1-nya pindah ruas ke kiri menjadi plus 1. Lalu kita ganti jika nilai A-nya adalah 20. Maka di sini X kuadrat plus X sama dengan A. A-nya adalah 20. Maka X kuadrat plus X, 20 pindah ke ruas kiri menjadi min 20, nilainya sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Kita mendapatkan 2 nilai X, maka di sini X. Lalu dikalikan X, nilainya sama dengan 0. Maka di sini berapa angka yang jika dikalikan hasilnya adalah min 20. Namun ketika ditambah nilainya adalah 1. Nah, maka di sini angkanya yaitu plus 5 dan min 4. Karena plus 5 dikalikan min 4 nilainya adalah min 20. Namun plus 5 ditambah min 4 nilainya adalah plus 1. Maka didapatkan nilai X1-nya sama dengan min 5 karena plus 5 pindah ruas ke kanan menjadi min 5. Atau X2-nya min 4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Nah, maka di sini didapatkan plus 4. Maka kita tahu himpunan penyelesaiannya dari nilai X sama dengan. Nah, ini kita bisa urutkan dari yang paling kecil yaitu min 5. Lalu min 2. Lalu ada 1. Dan plus 4. Ini adalah himpunan penyelesaiannya atau ini adalah nilai X-nya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati